Program Kerja Kades Rawa Panjang, Bangun Kantor Desa Modern, Ada Anak Lapar Dihalangi Dapat Bantuan. Program Kerja Kepala Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bobor Muhammad Agus kini ikut jadi sorotan. Pasalnya Muhammad Agus memiliki program kerja mensejahterakan warganya. Salah satu program kerja yang akan ia janjikan yakni memberikan beasiswa pada anak yatim dan duafa. Bahkan ia juga akan membangun kantor desa yang modern. Program kerjanya itu pun kini jadi sorotan pasca ada anak lapar di wilayahnya. Gibran, warga Kampung Panjang RT Maret 06 Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bobor itu viral karena menangis lapar. Tak hanya kelaparan, Gibran juga mendapat perlakuan tak baik oleh ibu kandungnya. Sebab bukannya diberi makan, Gibran malah disiram air dan disuruh mencari makan sendiri. Video itu viral setelah diposting oleh konten kreator bernama Ahmad Saugi. Kades Rawa Panjang Muhammad Agus pun meminta Ahmad Saugi menghapus videonya. Ia beralasan kalau Ahmad Saugi tidak memiliki izin untuk merekam Gibran. Bahkan Muhammad Agus mengancam akan melaporkan Ahmad Saugi ke polisi. Kalau saya bilang pada saat itu dia akan dijebloskan, jebloskan. Kita masih ada rasa kemanusiaan tadi, mungkin ada kesalahan yang tidak diketahui. Masih kita maafkan, kata Muhammad Agus. Tak hanya itu saja, Muhammad Agus juga kini melarang siapapun yang akan memberikan bantuan pada Gibran. Kades Rawa Panjang itu bahkan mengadang petugas kementerian sosial yang datang ke rumah Gibran. Muhammad Agus juga menutup rumah Gibran untuk siapapun yang mau berkunjung, termasuk memberikan bantuan. Muhammad Agus menekankan bahwa pemerintah desa telah mengatur keluarga Gibran. Bukannya kita tidak menghormati dan tidak berterima kasih atas perhatiannya, kita ingin menjaga hak keluarga. Kita yang mengatur Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.